Sambut kehadiran Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka mengajar ASN di lingkungan pemerintahan Kabupaten Tabanan. Bupati Tabanan tuntut ASN sebagai SDMI yang mampu menerapkan birokrasi yang cepat, cerdas dan tuntas, serta berfokus pada dampak kinerja. Berlangsung secara hybrid di gedung kesenian Iketut Maria Tabanan dan ditanyakan melalui siaran virtual zoom, pemaparan materi dan diskusi yang dipimpin Menteri Pan R.B. Abdullah Azwar Anas. Dengan tagline bergerak untuk reformasi birokrasi terdampak, Men Pan R.B. Anas paparkan terkait pentingnya reformasi birokrasi yang menjadi engines of development dan sangat penting untuk diperbaiki. Hal ini sangat sesuai dengan penjabaran arahan dari Presiden Republik Indonesia yang menginginkan birokrasi berdampak, bukan tumpukan kertas dan birokrasi lincah dan cepat. Oke, tapi yang paling penting kehadiran kami hari ini untuk mendorong bagaimana birokrasi di Tabanan ini bisa bergerak lebih berdampak. Saya tadi sampaikan, kita ini kadang sibuk, tetapi dampak kerakyatnya kurang. Dan mudah-mudahan dengan hari ini ada Bapak Bupati, kita mendorong birokrasi kita berdampak. Bupati Tabanan Sanjaya juga berkesempatan menyampaikan nilai sikap Kabupaten Tabanan sebagai barometer pengukuran kinerja dan integrasi antara sistem perencanaan, penganggaran, dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan dalam tiga tahun terakhir ternilai baik, sedangkan standar kepatuhan pelayanan publik Kabupaten masuk dalam sepuluh besar nasional pada akhir tahun 2022. Saya atas nama seluruh masyarakat dan jajaran aparatur sindir yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tabanan mengucapkan selamat datang dan menyampaikan terima kasih atas kedatangan Bapak Menteri Abdullah Aswab Anas Bupati Sanjaya juga menyebut gerak langkahnya masih banyak kendala dan tantangan yang harus dijawab guna mewujudkan performa birokrasi yang berwatak melayani sesuai dengan nilai-nilai Tabanan era baru.